Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita kuliah analisis kualitas lingkungan hidup Dengan topik metode analisis kausal Analisis kausal adalah analisis sebab-akibat Dari suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat Dan kesehatan lingkungan hidup Analisis terhadap keadaan kualitas lingkungan kehidupan Dapat kita lakukan menggunakan pendekatan sebab dan akibat Metode analisis lingkungan sebab-akibat Dapat dilakukan menggunakan sebuah matrik Sebab-akibat dan atau menggunakan bagan tulang ikan Metode kausal ini akan mendeskripsikan satu faktor kualitas lingkungan Atau faktor akibat Dari beberapa faktor penyebab turunnya kualitas lingkungan Berupa indikator penyebab Pencemar Parameter pencemar yang ada ditelusuri penyebab munculnya Parameter pencemar tersebut Dari sumber aktivitas kegiatan terdekat dengan lingkungan yang tercemar Meneliti kegiatan manusia Sebagai penyebab terjadinya dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat Dan kesehatan lingkungan Atau sebagai faktor akibat Dan berbagai jenis kegiatan masyarakat menjadi faktor sebab Atau faktor X Terjadinya dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat Dan kesehatan lingkungan sebagai akibat Atau faktor Y Ini adalah bagan tulang ikan Sebelah kiri tulang ini adalah faktor penyebab Dan kepala ikan berwarna kuning ini adalah faktor akibat Nah faktor akibatnya adalah kualitas lingkungan Kualitas lingkungan buruk Kualitas lingkungan buruk disebabkan oleh faktor penyebab Misalnya Kesehatan lingkungan Faktor lingkungan sosial Faktor lingkungan fisik Faktor penggunaan material Faktor lingkungan biologi Faktor kesehatan masyarakat Faktor penggunaan energi Jadi ada 9 faktor Ini sebagai contoh Maaf Ada 7 faktor Penyebab Kualitas lingkungan Buruk Atau Baik Jadi faktor sebab Adalah X X1 nya adalah Tanggal ini Lingkungan fisik X2 nya adalah Lingkungan biologi Dan seterusnya Sedangkan Faktor Y adalah Kualitas lingkungan Jadi faktor akibat Y Dijelaskan oleh Kepala ikan tersebut Jadi Kalau kita meneliti Aspek kualitas lingkungan hidup Menggunakan metode Diagram tulang ikan ini Atau Fishbone Analyze Maka Permasalahannya itu adalah Harus diletakkan Di kepala Masalah adalah Pada bagian kepala Misalnya masalah Udara kotor Udara kotor adalah Faktor akibat Y Udara kotor Penyebabnya apa? Kita taruh penyebabnya Kendaraan Jumlah kendaraan Penggunaan jenis Bahan bakar Kecepatan Kendaraan Kualitas Bahan bakar Kualitas mesin Dan lain sebagainya Yang mengakibatkan Dampak pada Kualitas udara Sebagai contoh Kualitas BBM Jelek Maka Kualitas udara Semakin Buruk Kecepatan Kendaraan Lalu lintas Kendaraan Di jalan Semakin tinggi Maka Pencemaran Nantinya Akan berkurang Sehingga Kualitas udara Semakin Baik Dibanding Dengan Laju kendaraan Yang lebih Lambat Sehingga Berdasarkan gambar Di atas Gambar Bagan tulang Ikan Maka Kualitas lingkungan Yang baik Akan ditentukan oleh Faktor Kualitas Lingkungan Fisik Kimia Kualitas Faktor Kualitas Biologi Lingkungan Faktor Kondisi Lingkungan Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Faktor Kondisi Kesehatan Masyarakat Itu sendiri Faktor Kondisi Kesehatan Lingkungan Faktor Penggunaan Energi Oleh Komunitas Maksudnya Semakin Boros Menggunakan Energi Maka Kualitas Lingkungan Makin Buruk Faktor Penggunaan Material Oleh Komunitas Lingkungan Tersebut Maksudnya Semakin Banyak Semakin Boros Menggunakan Material Maka Tentunya Akan Semakin Banyak Sampah Maka Kualitas Lingkungan Semakin Buruk Semakin Banyak Kita Menggunakan Air Misalnya Boros Air Maka Kualitas Lingkungan Semakin Buruk Boros Penggunaan BBM Maka Kualitas Lingkungan Buruk Jadi Semakin Baik Kualitas Lingkungan Hidup Maka Semakin Baik Kualitas Kesehatan Masyarakat Demikian Juga Dengan Kesehatan Lingkungan Sebagai Contoh Perilaku Masyarakat Yang Terbiasa Melokok Atau Budaya Melokok Bukan Pada Tempatnya Dapat Menimbulkan Dampak Negatif Terhadap Kesehatan Masyarakat Lingkungan Dan Ekonomi Dampak Negatif Terhadap Kesehatan Manusia Antara Lain Adalah Mengganggu Kesehatan Paru-paru Kanker Paru Stroke Mengganggu Sistem Pernafasan Mengganggu Penglihatan Dan Meningkatkan Risiko Serangan Jantung Kemudian Dampak Negatif Terhadap Kesehatan Lingkungan Adalah Antara Lain Pencemaran Kualitas Udara Menaikkan Suhu Udara Lingkungan Bertambahnya Volume Sampah Puntung Rokok Dan Bungkus Rokok Dan Secara Visual Akan Menurunkan Nilai Asetika Lingkungan Atau Mengganggu Keindahan Lingkungan Serta Barang Api Puntung Rokok Yang Tidak Dapat Menimbulkan Risiko Kebakaran Pada Lingkungan Permasalahan Budaya Merokok Dapat Ditelusri Penyebabnya Menggunakan Metode Analisis Kualitas Lingkungan Menggunakan Metode Analisis Kausal Atau Analisis Sebab Akibat Misalnya Seorang Melakukan Kebiasaan Merokok Dapat Disebabkan Oleh Beberapa Faktor Faktor Lingkungan Fisik Kimia Seorang Merokok Kemudian Kedua Faktor Lingkungan Biologi Ketiga Faktor Lingkungan Sosial Ekonomi Budaya Faktor Kesehatan Masyarakat Di Sekitarnya Faktor Kesehatan Manusia Dalam Ini Adalah Rokok Itu Sendiri Kemudian Faktor Penggunaan Energi Dan Faktor Penggunaan Material Input Dalam Interaksi Sosial Budayanya Faktor Lingkungan Fisik Kimia Dimana Seorang Merokok Sebagai Penyebab Dia Menjadi Merokok Adalah Misalnya Beraktivitas Di lingkungan Terbuka Beriklim Dingin Dan Kelembaban Tinggi Akan Mendorong Seseorang Ingin Merokok Untuk Memanaskan Tubuhnya Faktor Biologi Adalah Misalnya Beraktivitas Di lingkungan Bervegetasi Banyak Atau Tingginya Nilai Keanekaragaman Tumbuhan Yang Ada Di Sekitarnya Akan Mendorong Seseorang Yang Ingin Merokok Untuk Menghasilkan CO2 Dengan Asumsi Bahwa CO2 Dari Merokok Dapat Bermanfaat Untuk Proses Fotosintesa Bagi Faktor Biologi Tungguhan Di Sekitarnya Kemudian Faktor Lingkungan Sosial Ekonomi Budaya Adalah Misalnya Di lingkungan Masyarakat Dimana Dia Berada Banyak Orang Yang Merokok Sehingga Seseorang Terpengaruh Untuk Merokok Karena Di Sekitarnya Banyak Yang Merokok Alasan Ekonominya Adalah Bisa Karena Kebetulan Dia punya Banyak Uang Untuk Bisa Membeli Rokok Dan Menisapnya Ataupun Oleh Sebab Karena Tidak Punya Uang Tidak Punya Uang Banyak Dia Terdorong Untuk Merokok Agar Terinspirasi Untuk Bisa Bekerja Lebih Giat Sambil Merokok Dan Menghasilkan Pendapatan Ekonomi Dari Hasil Kerja Yang Lebih Giat Kemudian Faktor Kesehatan Masyarakat Di Sekitarnya Yang Berstatus Tidak Sehat Atau Masyarakat Rokok Dapat Pula Menyebabkan Seseorang Terpengaruh Untuk Melakukan Perilaku Buruk Yaitu Merokok Menurut Berbagai Hasil Penelitian Tentang Perilaku Merokok Dan Kesehatan Masyarakat Yang Mengungkatkan Bahwa Faktor Lingkungan Masyarakat Merokok Lebih Dominan Pengaruhnya Terhadap Seorang Yang Sebelumnya Tidak Merokok Atau Perokok Pasif Untuk Kemudian Menjadi Perokok Aktif Kemudian Faktor Kesehatan Manusia Perokok Itu Sendiri Dapat Mengakibatkan Timbulnya Dorongan Bagi Dirinya Sendiri Untuk Semakin Menjadi Perokok Berat Apabila Ternyata Kesehatannya Kesehatan Dia Dirasakan Tidak Terpengaruh Perilaku Dia Merokok Dan Bahkan Bisa Dia Menjadi Banyak Merokok Bila Dia Masih Tetap Dalam Keadaan Sehat Pada Saat Dia Merokok Sebagai Bagian Akhir Dari Kuliah Kita Anda Diminta Untuk Mengerjakan Tugas Rumah Dengan Pertanyaan Tugas Rumah Ini Tugas Mandiri Perseorangan Satu Jelaskan Dengan Metode Analisis Kausal Pada Kasus Kualitas Lingkungan Yang Buruk Baik Sebagai Faktor X Dapat Berakibat Buruk Pada Kesehatan Masyarakat Kedua Gunakanlah Gambar Baganturang Ikan Dalam Menjelaskan Poin Poin Penyebab Kesehatan Masyarakat Buruk Sebagai Faktor Y Kemudian Kasus Yang Dibuat Tidak Menggunakan Contoh Yang Sudah Ada Dalam Buku Analisis Kualitas Lingkungan Jadi Pertanyaannya Ada Dua Jelaskan Metode Analisis Kausal Pada Kasus Kualitas Lingkungan Yang Buruk Sebagai Faktor X Dapat Berakibat Buruk Pada Kesehatan Masyarakat Kedua Gunakan Gambar Tampakan Terlangikan Dalam Menjelaskan Poin Poin Penyebab Kesehatan Masyarakat Buruk Sebagai Faktor Y Demikian Kuliah Kita Hari ini Kita Akhiri Bilahi Taufiq Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tampakan